Sang ibunda pergi setiawan alias perong, Kartini, memeluk anaknya begitu kencang saat berada di Mapolda, Jawa Barat pada Rabu, 23 Mei 2024, malam. Selain memeluk buah hatinya, Kartini tak kuasa menahan tangis begitu mengetahui pergi ditahan polisi. Pegi sempat berpesan kepada Kartini sebelum sang ibu pulang dari Mapolda. Anak saya berpesan, jikalau mama nanti pulang, kalau saya tidak ada umur saya minta maaf, saya rela dan ikhlas M.A. jadi tumbal anak orang yang berpangkat, saya enggak apa-apa mati syahid, saya tanggung dosa orang yang punya, saya orang yang enggak punya, enggak apa-apa, ujar pergi kepada Kartini. Mendengar pesan pilu itu, air mata Kartini seketika tumpah. Kartini menangis kejar. Ia pun meminta pergi untuk tak mengatakan hal itu. Saya peluk anak saya sampai nangis saya, jangan ngomong gitu, Allah maha tahu, Allah maha besar, Allah maha mendengar. Apa yang tidak pernah kamu lakukan, sampai saya memeluk sekencang-kencangnya anak saya sampai saya mau pulang dari Polda ke Cirebon. Saya sakit hatinya mendengar anak saya di fitnah begitu kejam, tambahnya. Kartini mengatakan bahwa Pegi merupakan tulang punggung di keluarganya. Dia yang menghidupi adik-adiknya. Di hadapan Kartini, Pegi pun bersumpah tak pernah melakukan perbuatan keji terhadap Vina dan Eki. Adik perempuannya yang bontot sampai nangis dia. Enggak mau makan, apa salah A, kakak? A orang baik, tapi polisi tetap bilang Pegi adalah pelaku utamanya. Di mata saya, Pegi baik dan jujur walaupun anak saya jelek, pungkasnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.